Seorang tenaga kesehatan RSU Deluk Monoha di Kudus, Jawa Tengah, Rabu siang meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani isolasi di rumah sakit akibat terkonfirmasi COVID-19. Hingga hari Selasa 1 Juni, angka kematian pasien COVID-19 di Kudus mencapai 32 orang dalam sehari. Lunjakan angka COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga dibarengi dengan tingginya angka kematian pasien COVID-19. Hari Rabu 2 Juni 2021, satu orang tenaga kesehatan di bagian Gisi di RSU Deluk Monoha di Kudus, Jawa Tengah meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani isolasi di rumah sakit. Meninggalnya tenaga kesehatan ini menjadi kesedihan tersendiri bagi para tenaga kesehatan yang setiap hari bersinggungan langsung dengan para pasien COVID-19. Setelah disulatkan, jenaz tanah kesi yang meninggal tersebut dilepas oleh puluhan tenaga kesehatan RSU Deluk Monoha di Kudus sebagai bentuk penghormatan. Menurut Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus, pada hari Rabu 2 Juni ada 12 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dan satu di antaranya adalah tenaga kesehatan di bagian Gisi. Sedangkan angka tertinggi pasien COVID-19 harian yang meninggal dunia adalah hari Selasa 1 Juni lalu, yaitu sebanyak 32 orang dalam waktu satu hari. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar kasus COVID-19 segera menurun. Dari data Dinas Kesehatan pertanggal 1 Mei 2021 tercatat ada 636 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 30 persennya meninggal saat terjadi lonjakan kasus pasca libur lebaran.